Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Aulia Salasabila dengan NIM 1901-083 dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan Snellen Rating dan Garputala Pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih Snellen Rating Untuk gambar Snellen Rating teman-teman bisa lihat pada video ya Snellen Rating Snellen Rating adalah poster yang berfungsi untuk mendeteksi ketajaman penglihatan seseorang Fungsi dari Snellen Rating ini yaitu untuk mengukur ketajaman visual Jadi secara tidak langsung bisa mendeteksi kelainan Namun jika mata mengalami low vision atau ketajaman yang lemah Itu merupakan gejala dari kelainan Untuk langkah kerjanya yang pertama Praktikan diberi jarak dari Snellen Rating sejauh 5-6 meter atau kira-kira 20 kaki Kemudian tingkat mata praktikan dengan Snellen Rating harus sejajar dan lurus Kemudian praktikan diminta untuk menutup satu mata dengan okluder Atau bila tidak ada bisa dengan telapak tangan Bukan dengan menggunakan jari ya Karena dapat menekan mata Biasanya mata yang ditutup dahulu itu mata yang kiri Atau mata yang bermasalah dulu Agar praktikan tidak bisa menghafal huruf yang ada di chart Kemudian praktikan diminta untuk membaca huruf yang ditunjuk oleh asisten dosen Bila praktikan bisa membaca semua huruf sampai denominator 20 Berarti ketajamannya masih normal Untuk simulasi langkah kerjanya Teman-teman bisa tonton pada cuplikan berikut ini Berarti ketajamannya masih normal S, A, A, N, N, S, U, X, H, S, H, Z, S, B, H, J, I, N, F, O, B, J, I, N, F, B, J, S, B, J, A, N, F, U, J Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Garputala Untuk Garputala teman-teman bisa lihat fotonya pada video ya Tes Garputala adalah pemeriksaan pendengaran yang digunakan Untuk membantu menentukan jenis gangguan pendengaran dengan bantuan Garputala Nah pada tes Garputala ini dibagi menjadi dua salah satunya yaitu adalah tes Weber Tes Weber adalah cara untuk mengevaluasi gangguan pendengaran konduktif dan sensorineral Gangguan pendengaran konduktif terjadi saat gelombang suara tidak mampu melewati telinga bagian tengah ke telinga bagian dalam Hal ini bisa disebabkan oleh masalah-masalah seperti infeksi telinga, penumpukan kotoran, gendang telinga yang tertusuk, cairan di telinga tengah, dan juga kerusakan pada tulang kecil telinga tengah Untuk manfaat dari tes Weber ini yaitu Tes ini sering digunakan karena termasuk tes yang sederhana dan juga mudah dilakukan Tes ini juga menjadi tes pertama yang digunakan untuk menentukan penyebab perubahan atau kehilangan pendengaran pada seseorang Juga membantu mengidentifikasi kondisi yang menyebabkan gangguan pendengaran Beberapa kondisi yang menyebabkan hasil tes Weber tidak normal yaitu akibat dari perforasi gendang telinga, kotoran telinga, infeksi telinga, cairan pada telinga tengah, dan juga cedera pada saraf telinga Untuk langkah kerja pada tes Weber ini yang pertama Pukul garputala pada lutut atau ujung meja Kemudian gigit garputala diantara gigi dengan bibir terbuka Orang dengan pendengaran normal akan melokalisir suara yang terdengar seakan berasal dari posisi median Bila seseorang yang menderita ketulian kondisi pada satu telinga, maka suara ini akan lebih jelas terdengar di telinga yang normal Untuk simulasi langkah kerjanya bisa teman-teman lihat pada video berikut ini Sekian penjelasan dari saya Mohon maaf apabila banyak kekurangan Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati